Halo Sobat DP! Meski merupakan rival, Andin yakin, para pecinta badminton tanah air telah sedikit yang memuja dan ngefans pada ganda putra Jepang, Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe. Jujur, Andin juga sampai dibuat kagum sih, lihat defense koko yang seringkali dipertontonkan pasangan ini. Sayang beberapa waktu yang lalu, Hiroyuki Endo yang emang sudah menginjak usia 34 tahun ini memutuskan untuk gantung rakyat. Alhasil, persaingan di sektor ganda putra pun menjadi sedikit menurun, apalagi buat The Minions yang emang tak mampu mengalahkan jawaran negeri Sakura ini dalam 6 pertemuan terakhir. Nah, sebagai tribut buat Endo, Andin udah nyapin nih dari ten defense koko Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe yang kini hanya menjadi kenangan. Sebagai pembuka, mari kita panaskan drama defense kali ini kalau dua Jepang ditantang The Dadis. Seperti biasanya, jika kedua pasangan ini bertemu, laga seru pasti terjadi. Tak tanggung-tanggung, saking serunya, mereka harus menuntaskan laga lewat rubber game. Nah, di game ketiga inilah defense koko Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe diperagakan. Kalau nahan serangan Smash dari sisi belakang sih, udah biasa ya, Sobat BP? Lah ini, Smash lajam beruntun yang dilepaskan Ahsan di depan net tetap tak mampu menembus kokohnya dinding tebal Jepang. Sayang sungguh sayang, pada akhirnya miskomunikasilah game memecah konsentrasi Yuta hingga membuat kesalahan sendiri. Di rally selanjutnya, giliran Endo yang mencuri panggung. Pukulan-pukulan jarak dekat Kohenra yang diselingi teknik change of pace tetap saja tak mampu merusak kokohnya pertahanan Endo. Sampai-sampai di akhir rally, justru Kohenra yang gagal fokus dan membuat kesalahan sendiri. Kalian tahu sendiri kan, Sobat BP? Kalau ganda putra Jepang yang satu ini emang ngandelin defense kokohnya. Jika lawan dirasa udah capek menyerang, barulah mereka memberikan serangan balik. Nah, hal itulah diperagakan Endo Watanabe di laga ini. Dibombardir serangan bertubi-tubi dari dua tower Cina, mereka bertahan dengan tenang sambil menunggu momentum. Benar saja, bukti kelengahan Cina terpampang nyata oleh sergapan beruntun Endo. Li Liu yang kelebakan akhirnya mengembalikan kok jauh di luar garis lapangan. Gimana Sobat BP? Ciri khas pemain Endo Watanabe emang kayak gini kan? Dan nyatanya defense kokoh Endo melawan dua tower Cina tak hanya memenang tadi Sobat BP. Di Vina World Tour Finals 2018, Endo yang menjadi target serangan tampil apik dengan pertahanan kokohnya yang tak masuk akal. Saking kokohnya, Li Junhui malah kena mental dan melakukan adverse error. Coba kalian hitung guys, berapa kali tuh Cina melepaskan semestajam ke arah Endo? Yuk kita hitung sama-sama. Wow, sampai delapan kali ya Sobat BP. Bisa masuk rekor gak tuh? Hero Yuki Endo memberikan pelajaran buat kita semua nih Sobat BP. Bermain badminton bukan hanya mengandalkan defense kokoh doang. Konsentrasi dan fokus juga menjadi poin penting dalam bertahan. Hal itu bisa kalian lihat di rally berikut ketika Endo terkena serangan bertubi-tubi dari dua jangkung India. Kebayangkan kalian kerasnya semaskidu pemain ini? Namun dengan tenang, Endo mampu meredam serangan. Dan lihat bagaimana ia refleks menghindari pukulan Seti yang melebar ke sisi belakang. Gimana? Amazing kan fokus yang dimiliki X-Landom Watanabe ini? Menjadi kryptonite atau kelemahan The Minions? Gak mungkin dong defense kokoh doang Jepang ini tak pernah hadir dalam kelas yang melibatkan kedua pasangan ini? Nah, di quarter final Thailand Open 2019 inilah aksi Momoko Endo dipertontonkan. Lihat aja, serangan-serangan cepat Kevin di depan net berikut. X-Landom Yuta Watanabe ini membuktikan kalau dirinya bukanlah orang sembarangan. Kevin baru bisa merhepoin setelah berhasil membuat Endo terguling. Gimana menurut kalian? Yang hebat siapa nih? Kevin atau Endo? Setahun berselang, tepatnya di final All England 2020, defense kokoh Endo menjadi kunci kemenangan 6 kali beruntun mereka atas wakil Indonesia ini. Bayangkan, deretan drive cepat di susul smes keras serta sergapan cepat dari Kevin tak sedikit pun mampu merusak konsentrasi pemain 34 tahun ini. Kosinyo yang kelelahan melepaskan serangan pada akhirnya tak mampu membendung serangan balik lawan. Waduh, Sobat BP, duel seru seperti ini nih yang bakalan kita rindukan di masa depan. Next, kita terbang ke semi-final Hong Kong Open 2019. Dan sekarang, Andin pengen kalian kembali berhitung kayak tadi ya, Sobat BP. Soalnya, defense beruntun Endo berikut ini kayaknya susah banget dihitung deh. Menerima serangan sporadis dari pasangan Korea, backhand dan forehand defense menjadi senjata andalan legenda Jepang ini. Korea yang tak bisa tembus akhirnya semakin bernafsu. Sayang nafsu mereka berubah menjadi bumerang karena pukulan menyilang So malah melebar di sisi kiri pertahanan Jepang. Amazing defense selanjutnya hadir di quarter final Korea Open 2018. Pasangan Malaysia Arunceh dan So Wojik yang bermain ketat hampir saja merebekin pertama. Namun Endo kembali memperagakan aksinya dalam bertahan. Bayangkan, intersepsi beruntun So tepat di depan net tak mampu merusak kokohnya pertahanan Endo. Pas sampai di situ, Endo yang segera mendekat ke depan net sontak beradu net dengan cia. Alhasil, karena kalah mental, wakil Malaysia ini akhirnya tak mampu lagi membalikkan Kong. Kenyang pengalaman dan jam terbang sejak debutnya di tahun 2006 membuat lawan menjadi segan akan karisma Hiroyuki Endo. Bersatus sebagai pemain senior membuat wakil Taipei Liao Densu kena mental. Apalagi saat serga penkeras jarak dekat Liao mampu diantisipasi Endo dengan baik. Su Ching Heng yang ada di belakang seakan terkagum-kagum dengan pertahanan kokohnya. Kalau nggak percaya, lihat aja momen berikut. Sampai gagal fokus pemain 28 tahun ini dibuatnya. Gimana? Beneran kena mental kan? Menurut kalian gimana? Nah, itulah tadi deretan defense Koko sang legenda yang baru saja memutuskan untuk gantung rakyat. Pada akhirnya, kita nggak bakalan lagi ngelihat aksi-aksi tadi secara live di layar kaca. Ngapain sih cepat pensiun, Kak Endo? Kami masih pengen lihat aksi-mu saat melawan The Minions.